Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Jumpa lagi dengan saya Stephen Matthew dalam Renungan Harian GKI Kebonjati Tema dari Renungan Harian kita pada hari ini adalah Manusia Allah Ayat yang menjadi bahan perenungan kita diambil dari kitab 1 Timotius 6 Ayat 11 dan 12 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12 Demikian firman Tuhan Pesan penutup Tetapi engkau hai manusia Allah Jauhilah semuanya itu Kejarlah keadilan Ibadah Kesetiaan Kasih Kesabaran Dan kelembutan Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar Dan rebutlah hidup yang kekal Untuk itulah engkau telah dipanggil Dan telah engkau ikrarkan Ikrar yang benar di depan banyak saksi Kitab 1 dan 2 Timotius merupakan surat Paulus yang ditujukan untuk Timotius Dalam ayat Renungan kita hari ini Paulus memanggil Timotius dengan panggilan manusia Allah Dalam bahasa aslinya Yunani artinya manusia milik Allah Kata ini setara dengan Abdi Allah dalam bahasa Ibrani Dalam Alkitab istilah Abdi Allah Pertama kali dikenakan kepada Musa dalam kitab ulangan 38 ayat 1 Dalam kitab 1 Samuel 9 Istilah Abdi Allah juga dikenakan kepada Samuel yang memiliki kemampuan sebagai seorang pelihat Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 9 Elisa disebut sebagai Abdi Allah Dalam perjanjian lama Istilah Abdi Allah Berulang kali digunakan untuk menggambarkan seseorang yang dipakai Allah Untuk menyampaikan pesan Allah Contohnya dalam 1 Samuel 2 ayat 27 Seorang Abdi Allah menyampaikan pesan kepada Imam Eli Dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 1 Seorang Abdi Allah dari Yehuda menyampaikan pesan Allah tentang mesbah yang pecah Intinya istilah Abdi Allah dikenakan kepada tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab Atau orang yang memiliki kemampuan khusus untuk menyampaikan pesan Allah Namun siapa sebenarnya Timotius sehingga Paulus menyebutnya sebagai Abdi Allah atau manusia Allah Berbeda dengan Musa, Samuel, ataupun Elisa Timotius merupakan seorang anak muda yang kemungkinan masih menyimpan banyak keraguan Dalam melaksanakan tugas dari Paulus Hal ini kita ketahui dari nasihat Paulus dalam 1 Timotius 4 ayat 12 Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda Selanjutnya dalam 2 Timotius 1 ayat 8 Paulus menasehatkan Timotius untuk tidak malu bersaksi tentang Tuhan Bahkan dari 1 Timotius 5 ayat 23 Kita mengetahui bahwa Timotius adalah seorang yang memiliki kelemahan secara fisik Dengan semua kelemahan yang ada pada diri Timotius Paulus tetap memanggil Timotius dengan sebutan manusia Allah Selanjutnya Paulus menasehatkan Timotius untuk menjauhi diri dari hal-hal buruk yang diungkapkan di ayat 2-10 Hal buruk yang dimaksud adalah bersilat kata yang menyebabkan dengki, fitnah, cedera, curiga, percekcokan, dan cinta akan uang Selanjutnya dalam ayat 11 dan 12 Paulus menasehatkan Timotius untuk mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan Bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan merebut hidup yang kekal Yang menarik adalah status sebagai manusia Allah diberikan kepada Timotius mendahului nasihat Paulus untuk menjauhi hal buruk dan mengejar hal mulia Timotius menyandang status sebagai manusia Allah bukan karena dirinya sudah sempurna dan layak menyandang gelar tersebut Tetapi justru karena dia sudah terlebih dahulu dilayakkan menyandang status manusia Allah Maka Timotius perlu menunjukkan ciri manusia Allah yang menjauhi hal-hal buruk dan mengejar hal-hal yang mulia Bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan merebut hidup yang kekal Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 Paulus sendiri bersaksi bahwa dirinya telah mengakhiri pertandingan yang baik dan telah memelihara iman Kita mungkin membayangkan seorang yang dipanggil sebagai manusia Allah atau abdi Allah Pastilah seorang yang hebat Seorang yang hidup spiritualitasnya sudah sangat tinggi sehingga layak untuk menyampaikan pesan Allah Namun dari renungan hari ini kita melihat Bahwa Timotius sebagai seorang yang muda dan memiliki kelemahan Ternyata mendapat status sebagai manusia Allah Setelah dilayakkan menjadi manusia Allah Barulah Timotius diberikan perintah untuk berjuang menjauhi hal buruk Mengejar hal yang mulia, bertanding dan merebut hidup yang kekal Pertanyaan untuk kita renungkan Apakah kita sadar bahwa di tengah semua kelemahan yang kita miliki Sebagai orang yang mengaku percaya Kita juga merupakan abdi Allah Dan dilayakkan untuk menyandang gelar sebagai manusia Allah Apakah kita sudah menjauhi semua hal yang buruk Mengejar hal yang mulia, bertanding dalam pertandingan iman dan merebut hidup yang kekal Jika kita termasuk umat pilihan dan mengaku diri kita adalah manusia Allah Maka seharusnya kita juga menyadari akan tanggung jawab kita selalu menjauhi hal yang buruk Mengejar hal yang mulia, bertanding dalam pertandingan iman dan merebut hidup yang kekal Kita mampu melakukan semuanya itu bukan karena kehebatan kita sendiri Tetapi karena kita terlebih dahulu sudah dilayakkan Allah untuk menjadi manusia Allah Dan Allah yang akan memampukan kita untuk mencapai semua hal tersebut Demikian renungan kita hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.